Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di hadisi kali ini kita akan memberikan informasi tentang pertanyaan dari teman kita tentang pakan ya pakan dari tanaman atau daunan yaitu daun keladi atau daun sente ya untuk pertanyaan sebagai berikut jadi untuk daun ubi ya yang ditanyakan ubinya ubinya itu buahnya ubi dari ubi keladi itu apakah bisa diberikan bagaimana cara penyajiannya nah disini akan saya perjelaskan agar teman-teman bisa memanfaatkan salah satu tumbuhan ini karena di taturungka juga pernah pakai tapi daunnya ya untuk ubinya itu belum pernah cuman kita akan memberikan informasi supaya aman karena kemarin yang pakai daun keladi itu banyak pertanyaan dari teman-teman kita ya karena efeknya apa itu nanti akan saya perjelaskan dan sebelum kita jelaskan untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel caturungkas bisa subscribe dulu like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari caturungkas channel oke untuk daun keladi apakah bisa diberikan ubinya ya ubi keladi atau lompong biasa orang jawa menyebutnya jadi seperti ini untuk gambarnya agar teman-teman lebih paham mungkin di setiap daerah berbeda untuk pemberian namanya nah itu apakah nanti bisa diberikan ke entok ya untuk makan tambahan kalau untuk daunnya kemarin saya pernah pakai karena di sekitar caturungkas kemarin waktu musim hujan banyak ya itu saya langsung berikan ke entok jadi tidak saya rebus itu ada pertanyaan dari teman-teman apakah itu nanti tidak gatal karena itu ada efek gatalnya dan jawabannya tidak ya jadi lompongnya itu atau daun keladinya kalau tempat caturungkas itu yang batang hitam batang hitam itu biasanya juga dimasak yang batang hijau juga biasa dimasak ya jadi kalau yang hijau itu apakah juga bisa mbak bisa ya bisa diberikan ke entok kalau daunnya kalau daunnya tidak direbus tidak masalah tidak gatal atau efek racunnya tidak ada kalau kalau mau direbus juga lebih bagus lagi ya terus untuk ubinya ubinya itu adalah buahnya seperti ini teman-teman bisa lihat gambarnya jadi ubinya itu seperti ketela ya ketela pohon nah itu apakah bisa diberikan jadi jawabannya jawabannya adalah bisa ya untuk pemberiannya sendiri alangkah baiknya teman-teman memotong kecil-kecil dulu untuk pencucian di air mengalir baru itu baru direbus direbus jadi setelah direbus itu nanti airnya dibuang baru dikasihkan itu bisa kalau untuk mentah sebenarnya kalau sudah lama memetiknya tidak masalah ya karena itu kan ada getahnya yang gatel itu getahnya tapi untuk yang daunnya itu fresh saya ambil dari pohon langsung saya potong kecil-kecil saya campurkan ke pakan itu tidak ada efeknya bagus juga untuk diberikan tapi kalau ubinya kan agak keras ya kalau pas mentah itu keras alangkah baiknya direbus dulu lebih bagus kalau dipotong kecil-kecil bagaimana mbak dipotong kecil-kecil tidak masalah asalkan dicuci dulu dicuci dengan air mengalir dicuci dengan air mengalir dicampur dengan dedak nasi atau pakan-pakan lainnya bisa lebih bagus lagi pakai air panas disiram dulu pakai air panas nah setelah disiram pakai air panas kan untuk dicampur ke adonan lain seperti polar atau seperti dedak kan tidak mungkin ya kalau air panas itu nanti dicampur adonan tentu saja kita kesulitan untuk mencampurnya itu pengalaman saya jadi setelah dikasih air panas baru dikasih air dingin nanti kan jadinya hangat jadi air panas itu cuma untuk menyiram si ubinya ya biasanya kalau saya seperti itu untuk pakan-pakan yang memang saya kira masih ada efek bahayanya seperti roti BS juga kemarin saya berikan rekomendasi untuk yang pakai roti BS karena roti BS kan kita tidak tahu kadar luarsanya sampai berapa hari atau berapa bulan kita tidak tahu yang pasti disitu sudah tumbuh jamur atau sudah ada jamur ya antisipasi saja lebih amannya siram dulu pakai air panas baru dikasih air dingin begitu juga untuk pengolahan nasi aking karena nasi aking saya mencoba pengalaman sendiri mulai dari saya rendam itu ada efeknya teman-teman juga ada efeknya jadi untuk air panas itu efeknya juga cukup bagus untuk pakan jadi bisa membunuh bakteri membuat aman untuk pemberian pakan membuat entok kita semakin sehat teman-teman ya jadi itu saja untuk informasinya mungkin ada pakan-pakan lain dari teman-teman ya pakan-pakan lain pakan yang bisa dijadikan sebagai pakan tambahan ya yang pasti jadi kemarin ada pertanyaan untuk daun keladi kalau yang yang ubi dari kayak orang itu ada ubinya juga teman-teman ya saya sarankan juga seperti yang saya katakan tadi dikasih air panas ya dikasih air panas aja dulu baru dikasih air dingin jadi nanti nyampurnya ke adonan itu enggak kepanasan gitu teman-teman tangan kita kalau di catur unggas memang untuk air hangat atau air panas itu wajib karena saya sendiri menginginkan untuk entok-entok di kandang itu sehat apalagi untuk musim hujan itu ada dingin ada kendala-kendala penyakit kita harus langsung proteksi sebelum kecolongan itu sangat bagus untuk air hangat oke mungkin itu saja informasi kali ini dan semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa subscribe karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti caturungas channel like apabila kalian suka dengan video ini tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari caturungas channel dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari caturungas channel tidak hanya sampai di kalian saja dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian lentok jumbo anak lentok jumbo telur vertil lentok jumbo bisa DM langsung di instagram caturungas dan jangan lupa untuk follow instagram caturungas semoga kita semua diberikan kesehatan keselamatan panjang umur kelancaran riski serta perlindungan dari Tuhan yang maha isa oke cukup sekian terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya see you next time selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati